Akibat mengemudi dengan kondisi mengantuk, seorang sopir truk Tronton harus mengalami kecelakaan saat melintas di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kebonsari, Tuban, tepatnya di Utara Pasar Baru Tuban. Kanit Gakum Satlantas Polres Tuban Ibda Eko Sulistino mengungkapkan jika kecelakaan tersebut bermula pada saat truk Tronton Bernopo W8442UH yang dikendarai oleh Putra Angga Fion Suganda berjalan dari arah timur ke barat. Namun, lantaran sopir berkendaraan dalam kondisi mengantuk saat di lokasi kejadian, truk tersebut justru menabrak kendaraan yang sedang parkir di kiri jalan. Akibatnya, kedua kendaraan bermuatan besar tersebut harus mengalami kerusakan yang cukup parah dari sisi depan maupun belakang kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami oleh sopir truk kurang lebih mentaksir 30 juta rupiah. Terus tersebut tersebut karena cukup parah dari sisi depan maupun ketika di 48-39 juta rupiah. Tersebut tersebut dengan kondisi lainnya, truk tersebut seperti keselukur. Terus tersebut mengatur bagian ini.